Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat selalu buat teman-teman Dimanapun berada Ketemu lagi dengan saya Dalam penanganan lantana ya Karena kali ini Ditempasar banyak bahan-bahan bonsai lantana Ini sudah Tumpuk teman-teman Nanti akan saya sampung Jadi sebelum pemprosesan Bonsai ini Kita ngambil dari hutan Proses seperti apakah Mau dibentuk seperti apakah Pemotongannya seperti Bawaan dari hutan ya Nanti batang-batang yang disisakan Seperti apa itulah gambaran Daripada bentuk Sambungan nanti setelah jadinya Oke ikuti terus ya Ya ini Ini sudah sekitar Tiga minggu ya Sudah mau Satu bulan ini Nanti kita buang Tunas-tunasnya Baru kita sambung Oke teman-teman Ini saya pindahkan di dalam rumah ya Ini lanjut malam hari Di luar Banyak nyamuk Ini jadinya Ini sudah saya potong Sudah saya potong ya Saya bergaji Saya bergaji Kemudian saya pisau Ini dibersihkan dengan cutter ya Supaya serbuk-serbuknya tidak Bikin batang ini membusuk Kalau kita dibersihkan Bisa membusuk Ini ada Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Kucuh Delapan Sembilan Ya ada sembilan batang yang harus saya sambung Oke teman-teman Sebelum kita lanjutkan dengan penyambungan ya Ini yang harus kita siapkan Plastik S ya teman-teman Kita belah menjadi Empat ini Satu plastik Kemudian kita tarik Untuk mengikat nanti ya teman-teman Kemudian Ini ada cutter Ya Gunting batang Tali untuk mengikat Kemudian plastik Untuk Menyungkup ya Kemudian cutter Kemudian korek api Kemudian inilah Pucuk-pucuk Lantanan korek yang akan Saya sambung nanti ya Oke teman-teman Ini sudah saya Kupas ya Nah ini Ada tiga Belahan Nanti akan kita sambung Sisip Tiga Ini sudah saya siapkan Sudah Sudah Ini daun-daunnya saya buang ya Saya sisipkan sedikit aja Karena batang-batang spread Inilah yang Gampang Untuk Nyambung Jadi kita pilih Batang yang tidak terlalu tua Dan tidak terlalu muda ya Teman-teman Kita sisip Seperti huruf V Satu panjang Satu pendek Teman-teman Satu panjang Satu pendek Kalau menggunakan silat ini Kan tajam teman-teman Jadi tidak Tidak merusak Dalamnya ini ya Tidak merusak Dalamnya ini Ya ini Dalamnya Ini kan ada warna putih Setelah menukai Everfly Seperti ini Kita Sisipkan Kita tempelkan di Gambium Di sisi Pinggir Salah satu pinggir ya 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 Teman-teman Sudah kita sisipkan Ini ya Ada tiga Ini ya Jadi kita Taruh di Pinggir Jangan di tengah ya Teman-teman ya Ada pinggir Salah satu pinggir Bisa di sebelah kiri Bisa di sebelah kanan Yang penting ketemu Gambiumnya Baru kita ikat Ikatnya juga Tidak boleh terlalu kencang Dan tidak boleh terlalu Kendar Sedeng lah ya Jangan kentur Jangan kencang Terlalu kencang Bisa merusak Dalamnya Ati Isi ati Yang putih-putih Dalam batang itu ada Ati Batang lantana ya Itu kalau hancur ya Tidak akan sempurna Bahkan akan mati Oke kita ikat ya Teman-teman Teman-teman Ada juga yang pakai Solasi ya Teman-teman ya Tapi saya lebih Enak dengan plastik Es Ini di bawah Tarik Tidak apa-apa nih teman-teman Kan Tidak ada Kena sambungannya Nah ini baru kita Bakar Sudah teman-teman Sudah teman-teman Tidak usah diikat Setelah itu kita lakukan Teman-teman Penyumban 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 Ini warna Ini warna putih ya teman-teman ya Atas sendiri saya bikin warna putih Teman-teman Nanti bawahnya Orang pink Bawahnya lagi putih Nah Ini dilakukan sama Seperti ini Terhadap batang-batangnya lain Oke Oke teman-teman Sudah selesai Ya Modelnya seperti ini Oke teman-teman Sampai ketemu Di pagi hari lagi ini Inilah Untuk Sambung sisip Dan penyungkupan Sudah selesai Kita tunggu Dua minggu ya Dua minggu Nanti kita coba bongkar Sungkupnya Kalau Berhasil Pasti dia hijau Nah Ini sudah Dua minggu Lebih lah Sekitar 17-18 hari ini Kita coba Buka ya Hasil dari Sungkupannya Setak Sisipnya Kita coba Buka ya Teman-teman Hasilnya hijau Semua Insya Allah Jadi Bagus Ini Sudah Saya lepas Semua ya Ini hasilnya Seperti ini Kita Buang saja Teman-teman Ini Ganggu Masuk Ko Setakan Jadi semua Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.